Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami di seluruh kursus sering masos Bantuan Langsung Tunai Yaitu channel yang membahas atau menginformasikan tentang Bantuan Langsung Tunai Yang terbaru, terupdate dan tentunya terpercaya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Ada pengumuman penting Pertanggal 31 Mei 2023 Dari pihak PT POS Indonesia Untuk KPM PKH dan BPNT Nah untuk mengetahui detail informasi selengkapnya Mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Saya sahabat terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe Alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang Bantuan Langsung Tunai yang diturunkan oleh pemerintah Yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga saya selalu dilancarkan dari skenya dan dimudahkan segala rusuhnya Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya Namun sebelum ke inti pembahasan Ini ada kebar baik Alhamdulillah data pada 6NG Baik operator desa pendamping maupun dinas sosial Telah terjadi perubahan periode Untuk BPNT alokasi Mei Juni dengan keterangan SPM Dan insya Allah jika tidak ada hambatan Maka kemungkinan dalam waktu seminggu ke depan Akan mulai ada penyaluran BPNT Mei Juni pihak KKS Jadi berdoa saja ya Baiklah teman-teman sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan Bahwa siapapun KPM baik PKH dan BPNT Yang merasa disalurkan lewat PT POS Indonesia Apabila sudah terima undangan maupun yang belum sampai ke tangan undangannya Dengan berbagai sebab Disini saya beri informasi dari pihak PT POS Indonesia Bahwa untuk pencairan dana bantuan Baik PKH tahap 2 maupun BPNT alokasi April, Mei, Juni Dibatasi hingga tanggal 31 Mei 2023 ini Untuk mentransasikan bantuannya Sebab apabila tidak diambil hingga batas akhir tersebut Maka dana bansosnya akan dikembalikan ke kas negara Sehingga akan mempengaruhi bansosnya di kemudian hari Sementara untuk BPNT alokasi Mei Juni lewat KKS Berdua saja Sebab saat ini perubahan sudah menunjukkan peningkatan tinggal Tergantung rezeki KPM masing-masing Siapa nanti yang masuk SP2D Dan saat ini keterangan juga sudah ada yang merekol Tinggal menunggu perubahan sukses on spam Sebab dengan keterangan sukses on spam Itulah yang berarti Pentransperan dana ke rekening KPM Berhasil Sehingga saldo bisa masuk KKS Dan jika menurut prediksi Insya Allah mungkin bisa awal Juni Mulai ada pencairan DPNT Mei Juni lewat KKS Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan Di kesempatan kali ini Terkait dengan informasi penting Dari PT POS Indonesia Pertanggal 31 Mei 2023 Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Dan kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa tunggu informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!